Intro Halo, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku bakal mereview Dari mencoba suatu foundation baru Yaitu dari Pixi Oke, jadi kalau kalian penasaran gimana review-nya Keep watching this video Nah, jadi sebelumnya ini aku udah pake skincare Dan aku sengaja gak pake primer Dan juga cek filmastikal Kalau jenis kulit aku itu normal Cenderung berminyak, ya Nah, jadi ini dia foundation-nya Yaitu Pixi UV Whitening For Beauty Benefits Stay Last Serum Foundation Nah, jadi dulu aku Pernah bikin video yang Pixi UV Whitening For Beauty Benefits ini, yang ada BB cream-nya, ada loose powder-nya Ada concealer-nya, dan juga ada Bedak-nya Ya pokoknya ada 4, seberapa sih? Oh, iya ada bedak padatnya Cuman aku, BB cream-nya udah aku pre-love Ya Jadi cuma sisa yang bedak Concealer sama bedak padat Dan sekarang aku bakal pake dan mencoba Untuk di video Yang Stay Last Serum Foundation-nya Nah, jadi ini aku beli produknya di Shopee Karena Memang baru keluar gak sih? Cuman aku baru bikin videonya aja Jadi aku udah lumayan lama Dan berapa kali pake Ini haris kita 50-an lebih gitu 54-56 Seperti biasa, untuk link pembeliannya aku udah taruh di description box di bawah Dan aku pake yang shadenya Nomor 2, Yellow Beige Jadi ada 4 shade Nah, jadi emang kalo nomor 2 ini Cukup terang Tapi aku emang suka gitu Kalo pake foundation, nyarinya yang Luaranya lebih Satu tingkat lebih terang Karena nanti lama-kelamaan kalo foundation itu suka menggelap gitu kan Setelah dipake beberapa lama Nah, kita langsung aja Kalo packagingnya masih sama Sama rangkaiannya Perpeduan pink dan hitam kayak gitu Terus ini emang kecil banget sih Jadi 17ml Dan ini dia foundationnya ya Bentuk yang pipet kayak gini Karena namanya serum Jadi ya pasti Kalo yang foundation serum-serum gitu Packagingnya selalu yang bentuk pipet kayak gini Terus aku bakal sedikit sebutin penjelasan dan claim dari si kotaknya ini Jadi dia katanya tahan 12 jam Dan juga sudah mengandung SPF 50 dan PA++++ Dan juga sudah critically tested Yang pastinya kalo kita pake ini harus dikocok dulu ya Karena ini kan teksturnya cair kayak serum gitu Terus kita baca belakangnya Jadi dia For Beauty Benefits itu artinya Whitening Formula 2A Whitening Membuat kulit tampak lebih cerah Jadi bisa Meningkatkan tone warna kulit kita Yang kedua Protecting Itu tadi yang tadi Mengandung SPF 50 dan PA++++ Menjaga kulit dari paparastinar matahari Yang ketiga Yaitu Moisturizing Argan oil menjaga kelembapan kulit Dan yang keempat Beautifying Stayless Micro Powder Untuk membantu makeup tahan lama hingga 12 jam Nah jadi itu dia penyesal singkatnya ya Disini seperti biasa aja lah Ada Inggris dan bla 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 Terus Untuk Potok kondisinya kayak gini Kecil sih Ya Ini kayak My Blood Fit Me Concealer Ini foundationnya Ya cukup kecil Kalo boleh bawa-bawa boleh banget Karena ini kecil Terus botolnya Kaca Bagian tutupnya ini plastik Dan yang ini tuh karet ya Pipet gitu Ini ada di bagian Cara pakainya Isinya 13ml Dan kita Shake well before hused Nah mari kita liat dulu di Texturnya Kayak gini Harus keti-keti sih ngulainnya Karena ini cair banget Sama kayak Serum Tuh Ya cair banget Jadi kalo salah-salah bisa Berabe Warnanya Kayak gini Terang banget sih emang Dan kalo kita Blend tuh Kayak gini Walaupun cair Keliatannya tapi Anika Jadi Gak kayak air-air banget sih Kalo udah di blend Jadi kerasa kental Foundation Oke Tapi biasanya aku Gak suka langsung kemukain gitu Kita tuangin dulu Ke punggung tangan Baru aku Duat pake jari Ke muka Kita pake setengah-setengah dulu ya Biar keliatan bedanya Terus aku pake blendnya Pake sponge aja Seperti biasa Karena aku gak biasa Ngeblend pake brush Cuma ini Pasah banget Jadi Kita perus dulu pake tisu Biar gak terlalu basah Karena kondusinya udah cair Nih Disposinya juga Jangan terlalu basah Nah Nah kayak gini aku udah blend setengah Dan bisa keliatannya Dia coverage-nya lumayan banget tuh Dia diblang banget Jadi walaupun cair Dia kayak coverage-nya tuh medium to full Bisa aku Di layer Tapi kalo modelnya Kita harus tunggu nge-set dulu Yang sebelumnya Jadi jangan Pas-pasah cair yang gini Ini lumayan banget kan Ini kemerahan-kemerahan Lumayan tertutupi Ini emang gak sampe nutupin Yang kayak luka gini sih Enggak Tapi udah cukup banget sih Gitu Jadi kelebihannya Kalo yang yang gini Lebih ringan Lebih ringan Tapi kita bisa dapetin Hasil kayak Pake foundation yang biasa Ini ya ada wanginya Wanginya ciri as pixi banget Kalo kalian Sering pake produk pixi Ini kayak Oh Ini produk pixi gitu Wanginya wangi-wangi Pixi banget Oke jadi kayak gini Satu layer Ini warnanya Masuk kan Ya perut aku Walaupun dari pertama Terang banget Gitu Bisa kalian lihat sendiri Dia finishnya Glowing Tapi gak glowing-glowing amat Jadi kayak duit Finish gitu Terus jadi karena ada sisa disini Aku bakal pake buat Nutupin bawah mata Sama yang kemerahan-merahan disini Jadi yang hanya perlu ditutupi aja Oke aku udah selesai ngeblend Dan hasilnya kayak gini Ini kayak kulit aku Versi mulusnya gitu loh Jadi Ringan banget sih Gak kayak pake foundation Kayak biasanya Yang kayak tentel gitu Beda banget ya Karena ini kan teksturnya cair Nah tapi aku pengen nyoba nih Gak pake concealer Jadi biarin gini aja Dan hasilnya juga aku gak bakal pake Luce powder ya Karena aku kurang suka sih Sama Luce powder yang seri Fon Beauty Bare Face ini Kayak Gak flawless gitu hasilnya Jadi aku bakal pake bedak Yang bisa aku pake aja Udah cocok juga Yaitu yang ultima Itu Translucent Face Powder Jadi aku cuma pake foundation Jadi gak ditambah concealer lagi Oke Sini aku udah selesai makeupnya Ya seperti biasa KPE contour Blush on Dana shadow Dan lain-lain Tapi aku gak pake highlighter Di muka Dia cuma dihidung aja Jadi biar tau Karena aku tuh Kalo bagian berminyak tuh Di daerah sini Kalo dihidung gak Nah jadi setelah di set Yang pastinya foundationnya Jadi matte Ya Dan tadi tuh kan aku lama gitu ya Berisi makeupnya Dan sekarang tuh udah ada Sedikit keliatan Smile line aku Yang seperti biasa Kalo Foundationnya gak kuat Untuk melawan smile line aku ini Pasti jadi gagal segini Apalagi kan aku gak pake Teknik Biar smile line ini ketutup Atau pake primer Buat isi poni-poni gitu Enggak Jadi makanya ini Langsung ngebentuk ini Karena Emang cuman dari foundation aja Ya Jadi Untuk smile line Dia langsung Ngebentuk dalam Waktu beberapa menit aja Gitu Dan Seperti biasa Aku bakal pake Foundation ini Selama beberapa jam Mungkin sampe sore Karena sekarang itu Baru jam 11 Lewat 15 menit Ya Siang Dan aku kayaknya Bakal pake sampe Sebelum malem gitu lah ya Dan aku bakal Update terus ke kalian Gimana Perubahannya di kulit aku Oke Hello guys Jadi sekarang aku mau update yang pertama Dan sekarang itu jam 2 siang Lewat 15 menit Jadi Kalo di toner yang tadi itu Kurang lebih selama 3 jam Ya Pondisi yang udah aku pake Dan Regatan aku itu Tadi itu kayak Ngasuh adek aku aja Yang bayi Untuk Main air Jadi otomasi aku kurang-kurang air Cipratan Dan juga kepanasan Sama sinar matahari Ya Dan Seperti yang Misalkan kalian Dengan jelas Kalo smile line tuh Tercetak dengan Sangat amat nyata Kayak gini ya Jadi Kalo untuk ketahanan Nabi aku Soal smile line Sangat tidak Cocok ya Terus Kalo buat Bagian yang lainnya Kayak Gak bermasalah sih Gak apa-apa Paling yang cuma Kena air aja Luntut Terus Yang bagian hidung Ada minyak juga Udah kayak Bopeng-bopeng gitu lah Pokoknya Udah gak flawless Oke Jadi Seperti itu kondisinya Tapi kalo dari jauh sih Kayak Bagus-bagus aja ya Nah jadi Nanti aku bakal update lagi Ke kalian Oke Jadi aku mau update Yang terikut ke kalian Karena ini udah jam 7 Lewat 15 menit Malem Ya jadi Udah sekitar 8 jam Aku pake Kondisinya Ternyata hasilnya kayak gini Di kulit aku yang Normal Tentu ke berminyak Dan menurut aku Abis makan cuak Jadi ini udah ada Keringetannya gitu Udah ancer banget sih Di bagian Tengah wajah Jadi Kayak udah meleleh gitu Kondisinya Ini di bagian di 2 Apalagi udah Nge-crack banget Jadi bisa disimpulkan Kalo foundation ini Di aku 8 jam aja Gak tahan gitu ya Apalagi 12 jam Gitu Padahal ini aku Kegiatannya kan cuman Di rumah aja ya Bukan yang Outer Panas-panasan Gak Cuman keringetan Dan minyak dari Kulit aku aja Nah tapi mungkin Ini menangnya Di kulit aku tuh Ringan Dan juga Warna aja gitu Tapi untuk ketahanannya Kurang banget sih Ya Mungkin ini lebih bagus Kalo dipake Buat yang Kulitnya Kering Ya Karena kan Tadi Tekstur yang ringan Kayak gitu Semoga review aku ini Bisa membantu Oke Jadi segitu dulu aja Video dari aku Semoga kalian support Semoga bermanfaat Kalo kalian suka video ini Like videonya Kalian subscribe Ketik channel aku Subscribe sekarang juga Untuk like video-video Jangan lupa juga Follow instagram aku And Terima kasih See you on this video Bye